Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan bahan makanan di Pasaraya Padang. Pemeriksaan langsung dihadiri oleh Ketua Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat dan didampingi oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan Badan POM. Bahan makanan yang diperiksa oleh Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat berupa daging, ikan, cabai, dan tomat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, daging, dan ikan negatif, tidak menggandung bahan berbahaya. Sedangkan cabai jawa dan tomat positif menggandung pesticida. Menurut tim pemeriksaan dari Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, cabai dan tomat tersebut layak atau tidak layaknya untuk dikonsumsi masih belum jelas. Karena hasil pemeriksaan tersebut masih ditindaklanjuti dan diperiksa kembali di labor. Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat dan Badan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, Biasanya kesini juga menggandungkan dikonsumsi masih diperiksaan yang diperiksaan yang diperiksaan yang diperiksaan yang diperiksaan yang diperiksaan. Jadi ini betul-betul kita rasakan. Ini juga dalam rangka penawasan. Yang kita di luar kosa ini kita rasakan. Ini kita menang bersangkal di tiga kota ya. Menurut pihak Badan Pengawas Obat Makanan Sumatera Barat, untuk kepastian menyimpulkan pemeriksaan itu akan dilakukan setelah uji labor nantinya. Tim Liputan, Sumbar TV